Hikamah Pedang Hijau Jilid 8. Pukulan Darah Pasir Merah Menyaksikan telapak tangan yang merah itu, tiba-tiba Tian Pek teringat akan sejenis pukulan beracun yang bernama Ang Sahiat Heng Chiang, pukulan darah pasir merah, konon barang siapa terkena pukulan beracun itu, maka badannya akan terasa panas bagai dibakar, isi perutnya akan menjadi hangus dan mati. Konyol ilmu ini hanya didengar saja dan baru sekarang disaksikan dahsyatnya pukulan tersebut, dan hawap senas yang dirasakan dari benturan tadi, diam-diam Tian Pek merasa ngeri juga akan akibatnya tiba-tiba terbayang akan bantuan yang pernah diberikan An Lok Kong Chu kepadanya, bagaimanapun ia pernah berutang budi kepada orang, kalau sampah satu timbul kesalahan pahamannya dengan anak buah orang. Bila berjumpa lagi kelak pasti akan terasa tidak enak. Maka ia pikir tidak perlu melayani orang ini dan lebih baik tinggal pergi saja, kalau ada urusan toh lain kali masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Selagi Tian Pek berpikir begitu, pukulan angsa hiat Beng Chiang Yel Mahadasyat si kakek telah menggulung tiba pula dengan hebatnya. Dalam keadaan terancam terpaksa Tian Pek menangkis, kemudian dengan meminjam tenaga pukulan orang dia terus melayang ke sana sambil berseru, Maaf sahabat, aku tak dapat menemani lebih lama, dengan cepat ia menerobos keluar jendela. Em-em kabur kemana bentak si kakek muka merah sambil mengejar. Lihat serangan mendada dari depan menyambar tiba-tiga titik cahaya langsung menyerang muka Tian Pek selagi anak muda itu masih mengapung di udara. Tian Pek cepat berjumpalitan di udara dengan gerakan inglihuan, berjumpalitan di awan, sehingga tubuhnya mengapung lebih tinggi ke atas, maka terdengarlah suara kret-kret-kret, tiga batang paku penembus tulang menancap di belandar jendela, untung anak muda itu berkelit cepat, kalau tidak tubuhnya pasti sudah tertembus oleh serangan maut itu setelah melayang turun ke bawah. Tian Pek menengadah, tapi ia menjadi terkejut, tahu-tahu angin keras menyambar tiba menindih kepalanya bagai gugur gunung dasyatnya. Tian Pek terkejut, ia tak tahu benda apa yang menyambar tiba itu, cepat dengan gerak suli yang poat cengkin, empat tahil menyampuk seribu kati, ujung pedangnya meraih ke atas untuk menyampuk. Tapi Wuut, tahu-tahu benda besar itu melayang di atas kepalanya, waktu ia menoleh, ternyata seorang hwasyo gemuk dengan membawa sebuah ptaming baja yang amat besar seperti sebuah daun pintu. Hwasyo gemuk itu berperawakan tinggi besar, mukanya penuh bercambang, kepalanya gundul kelimis dengan delapan titik bekas diselomot dengan mata melotot sedang memandangnya dengan tercengang. Tiba-tiba anak muda itu teringat akan seseorang, menurut berita dalam dunia persilatan katanya dalam kangung terdapat seorang hwasyo bertenaga raksasa yang bernama Tia Pei Hwasyo, paderi lempengan baja, senjatanya adalah sebuah lempengan baja seperti tameng ribuan kati yang besarnya seperti daun pintu, tubrukan serta sambaran lempengan bajanya itu jarang bisa dihadapi orang, pantas kalau hwasyo lempengan baja jadi kaget melihat Tian Peek mampu menyambut serangan dasyat itu dengan ujung pedangnya. Sementara itu seuruh jalan raya sudah dikerumuni berpuluh orang jago persilatan, rumah makan itu kekepung rapat dan tak mungkin bisa lolos dengan mudah. Tian Peek jadi rada bingung, pada saat itulah mendadak dua titik cahaya tajam menyambar ketai yang hiat di pelalipi sanak muda itu cepat. Tian Peek kerendahkan tubuhnya ke bawah, itu pedang mestikanya dengan jurus kihawai eliau Tian, angkat kebor membakar langit, dia sambut kedua titik sinar itu. Kering Kering terdengar dering-yaring pelahan, kiranya dua bandul lihae calu sengcui, bandul berantai, yang menyambar tiba terpapas kutung oleh pedang hijau Tian Peek, dan mencelak jauh ke sana. Tapi segera terdengar bentakan gusar beberapa orang, cahaya tajam kembali menyambar tiba, dua pedang dan sebilah golok berbareng menusuk dan membacok arak muda itu. Tian Peek putar badan mengikuti gerak pedang, setelah menciptakan sinar hijau berkilauan, pedang mestikanya menabas ketiga senjata musuh. Rupanya orang itu mengetahui sampai di mana kelihayan pedang mestika itu, cepat mereka tarik serangan dan melompat mundur. Mut kembali segelung angin pukulan yang kuat menghantam tubuh anak muda itu. Tian Peek sedang putar pedannya, maka tak sempat ditarik kembali, terpaksa dia angkat telapak tangan kiri dan langsung memapak datangnya pukulan itu. Plak benturan keras terjadi. Tian Peek hanya bergetar sedikit. Sebaliknya kakek yang melakukan sergapan tersebut terhajar mundur dengan sempoyongan, ia memandang Tian Peek dengan kaget dan heran. Kakek ini adalah pejago yang tersohor namanya di wilayah Lulam karena telapak tangannya yang ampuh laksana baja, orang persilatan menjuluki dia sebagai Tia Chiang, pukulan telapak tangan baja, Lulaksan, emu pukulan andalannya disebut Tia Chiang, pukulan pasir besi, 30 tahun sudah dia mendalami pukulan sakti itu, dalam anggapannya di kolong langit jarang ada orang yang mampu menahan pukulan mautnya itu. Ketika ia lihat Tian Peek yang masih muda secara beruntun dapat menangkan lima orang lawan, dia mengira kehebatan anak muda itu hanya karena mengandalkan ketajaman pedang, tenaga dalamnya pasti belum kuat. Ketika ia lihat Tian Peek sedang menyerang, kesempatan itu dia gunakan untuk melancarkan sebuah pukulan dasyat. Siapa tahu dugaannya ternyata meleset, bukan saja Tian Peek sanggup menahan pukulan dasyatnya dengan tangan kiri, malahan dia sendirilah yang tergetar mundur beberapa langkah, keruan ia kaget dan keheranan. Menurut perkiraannya, dengan usia Tian Peek yang masih muda ini, sekalipun semenjak masih berada dalam rahim ibunya, ia sudah belajar juga tenaga nyatakan melebih dirinya, tapi fakta membuktikan lain, tentu saja si telapak tangan baja terkejut. Tian Peek merasa perutnya semakin lapar, belum sempat makan sudah dikerubut, akhirnya ia menjadi gusar juga, dengan sorot metu yang tajam di tatapnya belasan jago silat itu dengan pedang hijau bergetar. Sebenarnya anak muda itu belum menyerang, tapi jago-jago yang mengetungnya itu menyangka Tian Peek akan menyerang mereka, buru-buru mereka pada mundur lebih dulu dengan rata jari Tian Peek, tertawa geli, tak disangkanya musuh yang kelihatannya garang ternyata bernyali kecil. Tertawa anak muda itu menyadarkan jago itu dari sikapnya yang memalukan. Dengan muka merah beberapa orang di antaranya segera membentak, dengan garang terus menerjang, sinar golok, pedang dan senjata lain sama menyambar ketubuh Tian Peek. Dalam keadaan gawat, cepat Tian Peek, gunakan hongcam kengcau, angin payuh membabat rumput kering, pedang mestika berputar membentuk dinding cahaya hijau yang menyilaukan mata, segera terdengar suara kerang kering beberapa kali, senjata beberapa orang di antaranya tertabas kutung dan sama berteriak kaget sambil melompat mundur. Hanya dua kali Tian Peek menyaksikan Tui Hang Tiam Hui Tiat menggunakan jurus Ki Hang Kengcau tak kalah terjadi pertarungan sengit di perkampungan Pahtu San Ceng, akan tetapi ia sudah dapat menyadapnya dengan baik sekalipun belum sempurna benar, tetapi gayanya dan jurus itu sudah hampir mirip, Tian Peek sendiri tidak menyangka jurus serangan ini akan demikian hebatnya. Berhasil dengan jurus pertama, selagi anak muda itu siap melancarkan serangan kedua, mendadak terdengar seorang membentak, berhenti, suaranya keras nyaring memekak telinga. Tian Peek berpaling, ia libat si kakek muka merah tadi sedang melangkah keluar dari pintu rumah makan, seorang pemuda tampan mengikuti di belakangnya. Setelah berhadapan, kakek itu menuding Tian Peek dan menegur, kawanak murid siapa? Apa hubunganmu dengan Hoan To'aya dari Tien Keng? Hendaklah lekas jaya arah terus terang agar tidak terjadi salah paham, aku tidak kenal Hoan To'aya dari Tien Keng, juga tak pernah berjumpa dengan orang itu jawab Tian Peek. Mengenai perguruan, maaf, aku tak dapat menjelaskan sebagai pemuda jujur yang tak biasa berbohong serta tak kenal akan liku-liku kelicikan orang persilatan apa yang terpikir oleh Tian Peek langsung diutarakan tanpa tedeng aling-aling. Memang ia gemar belajar silat, tapi dia tidak pernah angkat guru kepada siapapun, kepandainya sekarang adalah hasil penyadapannya dari ilmu silat orang lain, sudah tentu ia sendiri tak tahu siapa gurunya. Mendengar keterangan tersebut, si kakek muka merah tertawa terbahak-bahak, seru ya, bocah yang tak kabur, kau tahu siapa aku maaf, aku tak kenal lo, Anda, mestinya Tian Peek hendak membahasai kakek itu sebagai locam pual, tapi melihat sikap orang yang memandang hina kepadanya, mendadak ia berganti nada, nada yang tidak sungkan-sungkan lagi. Anak kecil yang tak tahu diri, baru saja muncul lagaknya sudah tak kabur, seru pula kakek itu lagi dengan tertawa. Hektometer, aku tidak percaya bahwa Lakji Yutong Sim bisa mampus di tanganmu. Nih, banyak bicara juga tiada gunanya, sekarang aku hanya akan menguji kau dengan tiga kali pukulanku, kalau kau mampu mempertahankan diri, maka kau bebas bergerak di wilayah Kang Soh dan Soatang Sini. Nah, anak muda, kau setuju Tian Peek, tidak kenal siapa kakekmu kamera ini, padahal kakek ini adalah pteorang jago kosen yang aniat irsohor di provinsi-provinsi Kang Soh dan Soatang. Hiat siang huwi liong, naga api pukulan BCR darab, YAU penggun. Bukan saja ilmu pukulan angsah hiat hengci yang andalannya sudah mencapai tingkatan sempurna, bahkan macam-macam senjata rahasia mesunya juga tiada tandirgan di dunia Kang Ou, lebih-lebih senjata aodalnya, yaitu senjata aneh berbentuk telapak tangan manusia, cuma ukurannya lebih besar dan terbuat dari bajau yurni besar. Bermanfaat senjata berbentuk aneh ini, selain untuk menutup jalan darah, dapat juga dipakai merebut senjata lawan, selain itu ujung jari tengah senjata mesin sungguh sangat lihai, apabila tombol rahasianya dipencet, maka senjata rahasia itu akan menyergap musuh secara telat. Senjata aneh yang serba guna ini diberinya bernama Sian Jin Chiang, telapak tangan seng dewa, selama malang melintang di sekitar Provinsi Kang Soh dan Soatang belum pernah menemukan tandingan lambat launia menjadi angkuh dan suka pandang rendah orang lain. Sebagai seorang akjagoan yang tak terkalahkan, ia jarang mau tunduk kepada orang, entah bagaimana kemudian, tahu-tahu dia diserap oleh An Lok Kong Chu dan ditempatkan di kota Hin Leong Tin ini sebagai pos perlindungan perkampungan In Bong San Cheng yang terletak di kota Soh Chiu, di mana An Lok Kong Chu sendiri bertempat tinggal. Hari ini dia mendapat laporan bahwa Lak Jiyutong Sim Huyetong telah terbunuh oleh seorang pemuda berpedang di hutan utara kota, sudah tentu ia tidak percaya atas laporan tersebut. Bapwa Huetong bisa dibunuh orang apalagi oleh seorang pemuda In Musan, berita ini tentu saja sangat meragukan, Lak Jiyutong Sim juga seorang jagoan dalam An Lok Kong Chu, ilmu silatnya luar biasa lihainya, kakek muka merah sendiri pun tak berani mengatakan ilmu silatnya lebih unggul daripada Huetong tapi tokoh lihai itu bisa mati di tangan seorang pemuda. Sebab itulah dengan setengah percaya setengah tidak cepat ia memerintah kehanak buahnya untuk mengikuti gerak-gerik anak muda itu, sementara diakirim pula seorang khusus melaporkan kejadian ini kepada An Lok Kong Chu di Soh Chiu. Kemudian ia mendapatkan laporan pula bahwa pemuda bersenjata pedang itu sudah tiba di Hin Leong Tin. Maka dia lantas membawa muridnya, Giyok bin Lo Chia, Lo Chia Muka Putih, Seng Xiaohui serta sekalian jago lihai lainnya untuk mencari anak muda itu. Setelah pertarungan berkobar, ia lihat Tian Pek menggunakan ilmu pedang Tui Hang Tiam Hoat dan keluarga Hoan, disangkanya pemuda itu ada hubungan dengan keluarga Hoan, sebab dia tahu An Lok Kong Chu mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan keluarga Hoan, takut terjadi salah paham, maka dia lantas menegur. Siapa tahu Tian Pek telah menyangkal, bahkan ucapannya kasar dan jumawa sekali, maka meledaklah amarah Hiat Siang Hwe Liong, dia lantas menantang anak muda itu untuk beradu pukulan sebanyak tiga jurus. Dasar Tian Pek adalah pemuda yang tinggi hati, dia pun tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, betapa panas bati anak muda itu setelah mendengar tantangan tersebut, dianggapnya kakek itu memandang rendah dirinya. Maka dengan angkuhnya menjawab, baik, ku terima tantanganmu, coba katakan caranya lalu ia masukkan pedang ke sarungnya dan pasang kuda-kuda menanti serangan musuh. Bagus, bocah bagus, kau memang punya nyali teriak Hiat Siang Hwe Liong dengan gusar. Sambil membentak bahunya terangkat hingga tubuhnya melengkung ke depan, rambut yang putih pendek seperti duri landak makin kaku bagaikan kawat, muka yang merah makin membara, dia membentak, awas, bocah bagus, inilah pukulanku yang pertama sambil langkat telapak tangannya Hiat Siang Hwe Liong mengerahkan tenaga pukulan angsah Hiat Heng Siang hingga lima bagian, segera pukulan dasyat menghajar dada Tian Pek, gam-diam anak muda itu terperanjat, dari care pengerahan tenaga yang berbeda dengan umum serta pancaran hawa merah membarah dari telapak tangan musuh, dia tahu ilmu andalan si kakekmu kamerah ini adalah sejenis ilmu pukulan beracun. Namun si patangkuhnya membuatnya pantang takut, biar tahu lihai, ia tak sering menghindar, ketika kakekmu kamerah itu mendorong telapak tangan ke depan, cepat ia pun menghimpun hawa murninya dan menyambut datangnya ancaman tersebut dengan pukulan pula. Plak, benturan keras terjadi, pusaran angin kencang memancar, debu pasir berterbangan. Di tengah getaran keras itu, Tian Pek hanya merasakan tubuhnya bergeliat, namun ia masih tetap berdiri tak bergerak, sementara segulung hawa panas serasa menembusi telapak tangannya dan menyusup ke dalam tubuh. Terasa bahwa panas membara bagaikan dibakar, aneh sekali rasa panas itu, bukan saja membuat tenggorokan jadi kering, kepala pun terasa pusing. Hiat yang HWL Yong sendiri terdesak mundur juga dua langkah. Hal ini disebabkan dia cuma memakai lima bagian tenaga dalamnya, sedang Tian Pek sudah mengerahkan sepenuh tenaganya. Semakin memuncak rasa gusar Hiat yang HWL Yong matanya melotot, segera ia meraung pula, bocah keparat. Terima pula pukulan berikut ini sambil meraung kakek itu menarik telapak tangan kanannya ke belakang, menyusul telapak tangan kirinya terus didorong ke depan, kali ini dia sertakan delapan bagian tenaganya, tentu saja kekuatannya jauh lebih hebat daripada serangan yang pertama tadi. Kebanyakan jago silat yang berpengalaman jarang ada yang mau bertarung menggunakan tenaga sepenuhnya pada pertempuran permulaan, seringkali mereka cuma menggunakan tenaga sebesar empat lima bagian untuk mencoba kekuatan musuh, kemudian baru perhebat pada serangan berikutnya. Sebab itulah tenaga pukulan kedua yang digunakan Hiat yang BWL Yong lebih kuat daripada pukulan pertamanya, dengan demikan akan kehebatan makin lama bertarung makin perkasa dan bukan sebaliknya. Tian Pec masih muda dan kurang pengalaman, pada pukulan pertamanya dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, waktu pukulan kedua Hiat yang HWL Yong menggulung tiba pula ia baru merasa tidak kuat menahan serangan mahadasyat itu. Dasar sifatnya memang keras kepala dan pantang menyerah, meskipun tahu serangan itu mahadasyat dan tak mungkin bisa dilawan dengan kekuatannya, namun ia tak sering menghindar, seperti pada serangan pertama tadi, dia sambut pukulan dahsyat itu dengan tangan kirinya. Belang kembali benturan keras yang memekak telinga, ketika kedua gulung angin pukulan saling membentur begitu dahsyat pancaran angin pukulan itu membuat jago-jago yang berada di sekitar situ tak sanggup berdiri tegak dan sama terdesak mundur. Hiat yang HWL Yong yang berperawakan tingjek besar sama sekali tidak bergerak dari kedudukan semula, sebaliknya Tian Pek, sekali ini tergetar dua langkah ke belakang kalau cuma mundur saja masih mendingan, yang lebih celaka lagi hawa pukulan yang mengalir masuk membuat telapak tangan kiri anak muda itu kepanasan seperti dibakar, keringat membasahi sekujur badannya, kepalanya terasa pusing, hampir saja ia jatuh terjungkal. Meski kedua pukulan dahsyat yang disambut Tian Pek secara beruntun itu membuat isi perutnya terbakar luka, namun dia tetap bertahan, tubuhnya tetap tegak bagaikan bukit, hal ini tentu saja membuat gempar para jago yang ikut menyaksikan itu. Dengan metel, terbelalak karena heran bercampur kaget, puluhan jago perselatan yang berkumpul di situ sama meleletkan hidah sambil membatin, hebat benar bocap ini, tak tersangka dia sanggup menerima dua kali pukulan berantai Hiac yang HWL Yong yang tak pernah ketemu tandingan itu. Rupanya Hiac yang HWL Yong sendiri pun dapat menyadari gawatnya keadaan, ia sudah telanjur omong besar akan merobohkan Tian Pek dalam tiga kali pukul, kini dua kali sudah berlangsung, jika pukulan ketiga juga tak mampu merobohkan lawan, maka tamatlah nama baiknya. Ia pun tahu tenaga anak muda itu sudah mulai lemah, ia tidak memberi kesempatan bernapas lagi pada lawan, segera ia membentak pula, pukulan ketiga. Robohlah kau, anak muda di tengah bentakan itu, Hiac yang HWL Yong angkat kedua telapak tangannya sambil mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya terus menghantam dada Tian Pek. Kebesaran nama Hiac yang HWL Yong memang tidak omong kosong, kedasyatan pukulan yang dilancarkan ini ibaratnya bendungan yang dadal, membanjir dengan hebatnya menekan lawan. Seketika Tian Pek mekerasakan sambaran hawa panas, dada terasa sesak dan susah untuk bernapas sadar lap anak muda ini bahwa pukulan musuh terlampau berat baginya untuk disambut dengan kekerasan seperti tadi, akan tetapi dasar dia memang kepala batu, dia tak mau tunjuk kelemahan di depan orang banyak, dia tetap mengerahkan segenap tenaga pada kedua telapak tangan dan menolak ke depan. Blank! Krak! Krak di tengah benturan keras, debu pasir berterbangan hingga pemandangan di sekitar gelanggang jadi buram dan kawanan jago yang berada di sekitar gelanggang tak tahu jelas apa yang terjadi. Selang sesaat, angin rada dan debu hilang, keadaan di depan jadi jelas kelihatan kembali, tampak Hiat Siang Muliong masih tetap berdiri saling berhadapan dengan Tian Pek, tak seorang pun di antara mereka ada yang roboh. Suasana menjadi gempar lagi, semua orang sama tersiap, mereka tak mengira kekuatan anak muda itu bisa sedemikian hebatnya. Siapakah gerangan anak muda ini? Kera bagaimana ia latih ilmu silatnya hingga mampu menahan tiga kali pukulan Iye Allah Ciampu demikian mereka membatin. Semua orang kaget, diam-diam juga kagum, belum pernah terjadi adu kekerasan yang begini hebatnya dalam dunia persilatan, apalagi yang terlibat dalam pertarungan ini adalah Hiat Siang Hwe Elyong, seorang tokoh kosen yang sudah punya nama besar sejak belasan tahun yang lalu, sebaliknya lawannya cuma seorang pemuda yang sama sekali tak terkenal orang lain kaget, Hiat Siang Hwe Elyong jauh lebih kaget, ia tak menyangka kalau tiga kali pukulan dasyat yang dilancarkan olehnya dapat disambut oleh pemuda itu dengan kekerasan. Ketika pukulan kedua dilancarkan dengan tenaga delapan bagian tadi, ia sudah merasakan anak muda itu pasti tak mampu menahan pukulannya yang ketiga. Siapa tahu dugaan itu ternyata meleset, ketika pukulan ketiga dengan sepenuh tenaga dilontarkan, bukan saja pemuda itu tetap menerimanya dengan keras lawan keras, malahan orang sama sekali tak roboh. Hiat Siang Hwe Elyong tabu sampai di manakah kekuatan sendiri, ia tahu pukulan yang dilontarkan itu paling sedikit berkekuatan ribuan kati, apalagi pukulan angse Hiat Heng Chiang yang kuat, panas dan beracun, jangankan manusia yang terdiri dari darah daging, sekalipun batu padas juga akan hancur, pohon besar juga akan tumbang bila terlanggar tenaga pukulannya. Sudah beratus orang jago yang pernah ditemuinya semenjak ia terjun ke dunia persilatan tak satu belum pernah ia temui seorang pemuda ingusan tak dikenal yang kosan dan ulet, bukan saja pukulan dasyatnya gagah merobohkannya, malahan dapat menandinginya dengan sama kuat, tentu saja jago tua ini terkesima heran dan kaget. Tapi setelah dia matinya dengan seksama, ia baru menemukan ada kelainan pada anak muda itu, mukanya kelihatan merah membara seperti terbakar, sinar matanya pudar, meski tetap melototinya, namun sinarnya sudah buram. Tahulah Hiat Chiang Hwe Liong bahwa anak muda itu telah terluka isi perutnya oleh pukulan hawa panasnya yang dasyat dan kini berada dalam keadaan tak sadar. Sebabnya ia tidak roboh mungkin karena tenaga pantulan yang membalik dari dinding di belakang anak muda itu sehingga tubuhnya tertahan untuk sementara. Karena pikiran itu, dia lantas menegur, Hi, anak muda, bagaimana rasanya ketiga pukulanku ini? Tian Pek, tetap diam saja, tidak menjawab juga tidak bergerak. Hahaha Hiat Chiang Hwe Liong terbahak-bahak dengan bangganya, ku kira kau tak mampu lagi menjawab pertanyaanku bukan? Hahaha, dan kenapa kau tidak rebah saja sambil mengejek, secepat kilat ia menubruk maju dan langsung menutup disimhiat di tubuh anak muda itu? Ada dua maksud tujuan tindakannya ini. Pertama, jika Tian Pek sudah mati, maka mayatnya harus dirobohkan sehingga ia dapat memerintahkan anak buahnya untuk membereskan jenazahnya. Kedua, kalau Tian Pek tidak mati dan hanya terluka parah, maka tutukan ini akan mengirim anak muda itu ke akhirat. Perlu diketahui, Hiat Chiang Hwe Liong Yau Pengun adalah jago silat yang tersohor ke kejamannya, belum pernah ia ampuni jiwa musuhnya, bila terjadi pertarungan, maka ia pasti akan membunuh lawannya. Sebab ia mempunyai prinsip hidup yang aneh, baginya kalau berbaik hati kepada musuh berarti bertindak kejam terhadap diri sendiri, bila membabat rumput tidak seakar-akarnya, angin musim semi berembus dan rumput itu akan tumbuh kembali. Dengan prinsip hidupnya inilah ia tak mau berbuat baik hati kepada lawan hingga mendatangkan bencana bagi dirinya di kemudian hari tampaknya jika tutukan maut itu kena sasarannya niscaya Tian Pek akan mati konyol. Setan tua, kau berani tiba-tiba suara bentakan nyaring menggelegar di udara. Berbareng bentakan tersebut, sejalur bayangan hitam meluncur tiba dan menyabat jalan darah Im Tok Hiat di lengan kanan Hiat Chiang Hwe Liyong. Ilmu silat kakek itu memang hebat, meskipun menghadapi seragapan dia tidak menjadi gugup, tubuhnya yang sedang menerjang ke depan mendadak melejit ke udara, kemudian dengan gerak inli hoan, jumpalitan di tengah awan, dia mengeram gerak tubuhnya yang sedang meluncur itu dan melayang kembali ke tempat semula. Tar! Aduh! Beluk serentetan suara nyaring terdengar serta berkelebatnya bayangan orang, tahu-tahu seorang Noah cantik berpakaian sutra halus sudah berdiri tegak di tengah-tengah antara Tian Pek dan si kakek. Kiranya suara tar tadi adalah bunyi camuk kulit sepanjang tiga depa yang dilemparkan anak darah itu untuk menyerang pergelangan tangan kanan Hiat Chiang Hwe Liyong dan menolong Tian Pek, tapi tiba-tiba kakek itu melejit di udara dengan gerakan yang indap, maka camuk tersebut menyambar ke sana dan menyerem telinga Hwe Sio gemuk tadi. Tian Pek Hwe Sio ini bertenaga raksasa, tapi sayang dia adalah manusia kasar dan dungu, waktu itu ia sedang mengikuti jalannya pertarungan, ketika telinganya secara tiba-tiba terasa sakit, cepat dia meraba dan betapa kaget dan marahnya setelah mengetahui daun telinganya terkupas sebagian dan berlepotan darah, kontan dia menjerit, aduh sedangkan suara beluk yang terakhir adalah suara benturan ujung camuk yang menancap dinding tembok, camuk itu menembusi dinding yang keras itu hingga tiga empat inci dalamnya, dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki penyambit camuk itu. Apalagi setelah semua orang tahu kalau penyergap itu adalah seorang darah muda yang cantik jelita, hampir sebagian besar jago persilatan yang hadir itu sama terbelalak lebar matanya. Pudahal camuk adalah kendaya yang lemas, tapi disambitkan oleh anak darah itu camuk menjadi lurus dan keras bagaikan anak panah, bukan saja telah melukai seorang jago lihai, malahan terus menembus dinding tembok yang keras sedalam empat lima inci, bila seseorang tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna, tak mungkin bisa melakukannya nona itu berusia enam belasan, mukanya cantik dengan metu yang jeli, hidung mancung serta bibir yang kecil mungil menawan, giginya putih bersih, rambutnya disanggul model keraton, dibalik kecantikannya tersembunyi keagungan terutama sekali sifat kekanak-kanakannya yang jelas masih kelihatan di wajahnya sehingga anak darah itu kelihatan pulos, lincah dan menawan hati. Betapa gusarnya Hiya Chiang Hwe Liong setelah mengetahui yang datang hanya seorang anak darah yang cantik, tapi ia sendiri telah dibikin kalang kabut, bahkan seorang anak buahnya juga dilukai. Dengan gusar ia lantas membentak, budak liar dari mana? Berani kau campur urusan pribadiku? Hektometer, kau tahu tidak aku ini Hiya Chiang Hwe Liong tanda tanya jangan temerang kakek dengan bertolak pinggang lawannya. Coba jawab dulu bangka, masakah kau tidak dipaati? Muka merah jawab si gadis sambil menuding hidung pertanyaanku. Kau sudah tua pegang janji, bicaramu tidak? Hektometer, Budak liar rupanya kau tak pernah mendapat didikan teriak Hiya Chiang Hwe Liong, berani kau bicara tak sopan di hadapanku. Kalau kau tidak tahu adat, jangan salahkan aku bila ku hajar kau, huh, tua bangka sialan yang tak bisa dipercaya omongannya. Jangankan kau tak mampu menghajar diriku, suatu pukulanku saja ku kira belum tentu kau sanggup menerimanya, asal kau mampu menyambut pukulan nonamu, enam provinsi di utara dan selatan sungai boleh kau jelajahi dengan bebas, tanggung takkan ada orang yang berani mengganggu dirimu. Tutup mulut bentak Hiya Chiang Hwe Liong semakin gusar, rupanya ia merasa ucapan gadis itu persis menirukan nada ucapannya terhadap Tian Pek tadi, dia menggosok telapak tangan dan siap menerjang maju. Budak kurang ajar, kau berani melukai telinga hudia, hayo bayar kerugian kepadaku dengan jiwamu, demikian terdengar bentakan cenggelegar. Berbareng itu, Tiat Pek Hwe Soe lantas putar tameng baja yang beratus kati beratnya itu terus menghantam batok kepala si Nona. Nona itu tersenyum simpul, ia tetap berdiri santai di tempat semula, bukan saja tidak menaruh perhatian pada serangan dasyat lempengan baja itu, bahkan melirik pun tidak ketika lempengan baja itu sudah dekat batok kepalanya, mendadak ia merendahkan tubuhnya, kemudian entah memakai gerakan apa, tahu-tahu ia sudah menerobos keluar dari bawah, menyusul tubuhnya melejit ke atas, dengan gerak yang cuh ansin, burung walet putar badan, ia berjumpalitan di udara terus melayang turun dan tepat berdiri tegak di atas lempengan baja lawan. Hei, Hwesyo dogol, ejeknya sambil tertawa cekikikan, ku tahu kau memang tak becus berkelahi, rupanya kau kehabisan senjata, maka kau bongkar daun pintu kulilmu untuk digunakan sebagai senjata, tiapai Hwesyo berkau-kauk gusar, lempengan baja nfa diputar kencang bagaikan baling-aling, maksudnya benda melemparkan tubuh gadis itu agar jatuh. Siapa sangka bukan saja anak darah itu tidak terlempar, sebaliknya dia malahan menoncat, menari dan berjingkrak di atas lempengan baja itu dengan riang gembira sambil berloncatan kian kemari, ia tertawa ngikik tiada hentinya, hi hi hi, sungguh menyenangkan, sungguh menyenangkan tanda seru sungguh tontonan yang menarik, seorang Hwesyo gedem kemutar lempengan baja sebesar daun pintu bagaikan baling-aling dan seorang gadis cantik berloncatan kian kemari di atasnya sambil cikikikan, bila orang tak tahu duduknya persoalan pasti akan menganggap di sini sedang berlangsung permainan akrobatik pada waktu itu, bukan saja kawanan jago yang di bawah hiat siang HWL Yong telap berkumpul. Malahan rakyat jelata juga berkerumun untuk menonton keramaian meski tadi mereka sudah kabur terbirit-birit ketika terjadi pertarungan semit tadi sekalipun Tia P. Hwesyo adalah seorang manusia kasar dan blon, lambat laun ia dibikin heki juga setelah setengah harian tak sanggup merontokkan gadis itu dari atas lempengan bajanya, akhirnya ia tahu sekalipun kelo itu dilanjutkan sampai pagi juga belum tentu bisa bikin jatuh nona itu maka akhirnya ia putar lempengan baja tersebut dengan tangan sebelah, sementara tangan yang lain langsung menyodok keselangkangan anak darah itu sambil memaki neneknya, jangan kau anggap hudia mudah dipermainkan. Hayo turun bagi seorang gadis, serangan macam itu dianggap sebagai suatu serangan kotor dan rendah merah padam selembar wajah si nona, kali ini ia tak dapat tertawa lagi. Dengan gerak Tiyohui Tianbe, Tiyohui merosot ke bawah kuda, gadis itu angkat kaki sebelahnya untuk menghindari tonjokan maut lawan, kemudian mengerahkan tenaga ia tekan lempengan baja tadi lalu melayang turun ke sana. Sungguh menarik kejadian selanjutnya, karena tenaga tekanan kaki si nona, Tiat Pei Hwasyo tak sungguh menahan lempengan baja sendiri yang berat, apalagi lempengan baja itu hanya dipegang dengan satu tangan, begitu terlepas dari pegangan langsung saja lempengan baja itu menjatuhi kaki sendiri. Lempengan baja itu memang berat, jatuhnya karena tekanan anak darah tadi, walaupun kaki Hwasyo itu terlindung oleh sepatu, tak urung juga ke sepuluh jari kakinya hancur tertindih senjata sendiri. Itulah yang dinamakan senjata makan tuan, sambil menungging Hwasyo dogol itu berkau-kau kesakitan sementara itu dengan tenangnya nona cantik itu sudah berdiri di depan Hwiat Siang Hwee Lyong, ujarnya sambil membetulkan rambutnya yang kusut, eeha, kakek tua muka merah, tentunya kau pun orang yang punya nama dan berkedudukan baik di dunia persilatan, masa sebagai seorang tokoh kenamaan kau tidak pegang janji laga angkuh dan rasa gusar Hwiat Siang Hwee Lyong tadi kini sudah lenyap tak berdekas, sebaliknya dia lantas tersenyum sebisanya dengan sikap ramah dan menghormat. Sekarang ia tak berani pandang enteng anak darah itu lagi, terutama sekali setelah menyaksikan gerak tubuh Nigong Hwan Ing, melintas di angkasa dengan bayangan semu, yang dipraktekan si gadis waktu mempermainkan tiap Hwesio, karena ia kenal gerak tubuh ini adalah suatu kepandayan rahasia yang tak pernah diwariskan kepada orang luar dari suatu keluarga persilatan yang besar. Tidaklah mungkin gadis ini bisa menguasai gerak tubuh sakti itu tanpa mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga persilatan besar yang dimaksud itu, betapa besarnya pengaruh keluarga persilatan itu, jangankan Hiat Siang Hwee Lyong sendiri, sekalipun Anwok Kong Chu juga belum tentu berani cari gara-gara pada keluarga itu. Nona ucapnya kemudian, cukup kiranya kalau engkau mengetahui bahwa aku mempunyai nama dan kedudukan lumayan di dunia persilatan. Dan coba jelaskan, perkataan apa yang telap ku ucapkan dan kau anggap tidak pegang janji Hiat Siang Hwee Lyong memang jago kawakan yang licik, sekalipun dia ada maksud untuk mengalah kepada gadis itu, akan tetapi pembicaraannya tetap angkuh demi menjaga gengsi, heto meter anak darah itu mendengus, kakek keriputan, tak perlu kau tempelimu kamu sendiri dengan emas, kau pun tak usah berlagak pailon. Sebelum pertarungan dimulai tadi, bukankah kau telah berjanji akan mengaku kalah bila Tian Xiao Hiat sanggup menerima tiga pukulan Bu Hiat Siang Hwee Lyong terbahak-bahak? Hahaha. Rupanya Nona sudah mengikuti semua pembicaraanku dengan engkau cilik ini. Baik, baiklah. Kalau Nona sudah mengatakan begitu, akan ku lepaskan engkau cilik ini pergi dari sini nah, begitu baru pantas, kalau sudah berani buka suara maka sepantasnya berani pegang janji. Hayo suruh orang-orangmu menyingkir habis berkata gadis itu lantas bersiul nyaring, seekor kuda berwarna merah yang tinggi besar muncul dari belakang kerumunan orang banyak, setibanya di sisi gadis itu dengan kepalanya kuda itu mengusap-usap badan majikannya dengan mesra sekali. Melenggonglah berpuluh lelaki yang menyaksikan kejadian itu, meski tidak sedikit di antaranya yang tergolong lelaki bangor dan tergiur oleh kecantikan anak darah itu, namun tak seorang pun yang berani mencari penyakit, apalagi setelah menyaksikan pemimpin mereka, Hiat Siang Hwee Lyong juga segan kepada si Nona. Dalam hati orang-orang itu menjadi dongkol demi mesliat sikap kuda merah itu begitu mesalnya dengan si Nona, memangnya manusia kalah daripada kuda, demikian gerutu mereka. Dengan kasih sayang gadis itu membelai bulu suri kudanya, kemudian dengan sekali berkelebat ia sudah berada di kaki tembok ke sana untuk mencabut cambuknya, entah bagaimana caranya tahu-tahu ia sudah melayang kembali ke tempat semula, semua gerak-geriknya dilakukan amat cepat, suatu bukti entah betapa sempurnanya ginkang yang dimiliki ya ya. Setelah mengambil kembali pecutnya, Nona itu menarik kudanya ke samping Tian Pek. Waktu itu Tian Pek masih berdiri kaku di tempat semula dengan muka merah membara. Engkau Pek, engkau teriwet kau ucap darah itu dengan lembut dan sedih melihat keadaan anak muda itu. Tian Pek, tetap diam saja. Engkau Pek, parahkah lu kamu? Mengapa kau tidak menjawab kembali gadis itu berbisik? Tian Pek, tetap bungkam dan tidak bergetak, biji matanya juga tak berputar sama sekali. Betapa sedih anak darah itu menyaksikan keadaan Tian Pek, matanya jadi merah dan hampir meneteskan air mata. Akhirnya dengan gemas ia berkata, Hektometer, pasti kakek sialan ini yang lukai kau. Baik, akan ku balaskan dendamu nanti pada kakek sialan ini setelah ku bawa kau pulang dulu ke rumah untuk merawat lukamu. Dengan mata melotot ia melirik sekejap ke arah ia Chiang Hwee Lyong, lalu loncat ke atas kudanya, ia tarik Tian Pek ke atas pelana. Dengan tangan sebelah memeluk tubuh anak muda itu, si Nona cemplak kudanya dan siap berlalu. Hi, Nona, tunggu sebentar tiba-tiba Hiat Chiang Hwee Lyong maju selangkah ke depan sambil berseru. Ada apa tanya si Nona dengan muka tak senang, alis matanya bekernyip memangnya kau menyesal dan ingkar janji? Tua bangka celaka Hiat Chiang Hwee Lyong menyengir, ucapnya, Nona, jangan kau sebut aku tua bangka celaka segala, sedikitnya kau harus menghormati aku dan jangan berbuat kurang sopan terbada porang yang lebih tua daripadamu. Bukan sudah, tak usah banyak bicara, apalagi yang hendak kau katakan tukas gadis itu tak sabar. Budak cilik yang tak tahu diri, jangan kelewat batas sikap angkuhmu teriak Giyok bin Locia dengan marah, segera ia hendak melabrak si Nona. Anak Hui, jangan turut campur cepat Hiat Chiang Hwee Lyong mencegah. Lalu katanya pula kepada anak darah itu, Nona, cetahinlah bahwa aku mengalah kepadamu lantaran mengingat orang tuamu kalau engkau tak suka banyak bicara, aku pun tak akan banyak omong. Pemuda setian ini sudah terkena pukulan angseh Hiat Heng Chiang yang beracun, jika dalam tiga hari tidak memperoleh obat penawarnya, maka dia akan mati dengan tubun hangus. Nah karena aku mau berbuat baik, untuk membuktikan maksud baikku, akan kuberikan sebutir obat penawar, asal pemuda itu sudah minum obatku dan beristirahat selama beberapa hari, maka lukanya akan sembuh dengan sendirinya sambil berkat tais keluarkan sebuah botol kecil dan mengambil sebutir pil warna hijau, lalu diselentikan ke arah gadis itu. Sambil tersenyum Nona itu menjepit obat tersebut dengan kedua jarinya. Pil itu kecil sekali bentuknya tapi diselentikan Hiat Chiang Hwe Liong dengan tenaga yang keras. Pil yang kecil itu meluncur secepat kilat, tapi anak darah itu sanggup menjepitnya dengan tepat dan jitu dengan dua jari. Untuk itu bukan saja dia harus tajam dalam penglihatan, tenaga dalam serta gerak jepitannya juga harus tepat dan sempurna pula. Sekarang Hiat Chiang Hwe Liong baru benar-benar kagum atas kelihayan si Nona, sambil menghela napasia berpeling ke arah muridnya, mau tak mau Song Siung Hui merasa kalah dan menunduk malu. Gudis itu mengamati pil itu sekejap, lalu ia berkata, Ker bagaimana ku tahu obat ini benar-benar obat penawar? Seandainya kau beri sebuti obat racun kepada ku tanda tanya bicara sesungguhnya, Hiat Chiang Hwe Liong memang bukan sungguh-sungguh hendak menolong jiwa Tian Pek, yang benar ia berbuat begitu karena takut pada pengaruh keluarga si gadis yang besar dan kuat itu. Ia menduga pasti ada hubungan yang luar biasa antara gadis itu dengan Tian Pek, terutama sikap mesrah yang diperlihatkan anak darah itu. Ia maklum, bila Tian Pek sumpai mati di tangannya niscaya anak darah itu akan menuntut balas padanya. Karena itulah di alantes putar haluan mengikuti arah angin, ia sengaja menolong anak muda itu agar di kemudian hari gadis itu tak mencari perkara lagi padanya, siapa tahu, bukan rasa terima kasih yang didapat, ia malah dicurigai sengaja memberi obat racun, keruan ia mendongkol, segera ia menjengek, Nona, kalau aku tidak bermaksud menolong jiwanya, biarpun tidak ku beri obat racun juga dia tetap akan mampus. Oh, kalau begitu aku mesti berterima kasih kepadamu, begitukah kakek sialan kata gadis itu sambil cepikikan. Sekarang ia percaya obat yang diberi Hiat Siang Huliong itu adalah obat penawar, maka tanpa menunggu jawaban orang lagi ia lantas mencemplak ke atas kudanya dan pergi dari situ. Dalam sekejap mati bayangannya sudah lenyap di balik kegelapan sana, betapa mendongkolnya Hiat Siang Huliong menyaksikan tingkah laku Nona itu, terutama sebutan kakek sialan yang terakhir itu titik. Udara cerah, sang suria memancarkan sinarimasnya yang cerlang-cemerlang. Seekor kuda merah yang tinggi besar sedang berlari kencang di jalan raya. Penunggang kuda itu adalah seorang gsigis cantik jelita serta merangkul seorang pemuda tampan yang berada dalam keadaan tak sadar. Banyak orang memandang heran pada penunggang kuda itu. Betapa tidak, seorang gadis cantik merangkul seorang pemuda di siang hari bolong sudah tentu kejadian ini sangat menarik perhatian. Untungnya kuda itu berlari dengan cepatnya, hanya sekilas pandang saja kuda itu sudah lewat jauh ke sana meninggalkan debu yang beterbangan memenuhi angkasa. Sambil membedal kudanya kencang-kencang, berulang kali anak darah itu mau undukan kepalanya memandang pemuda yang berada dalam pelukannya dengan rasa khawatir dan kasih sayangnya. Bila dalam keadaan sadar pemuda itu menyaksikan kemesraan dan rasa khawatir yang ditunjukkan si gadis cantik ini kepadanya, miscaya tak akan merasa dirinya orang yang paling bahagia di dunia. Sayang pemuda itu pingsan, sepanjang perjalanan ia tak dapat menikmati kehangatan serta kemesraan yang ditunjukkan gadis itu, malahan mukanya semakin merah membara, napasnya makin memburu, dadanya turun naik makin keras dan jiwanya sudah berada di tepi jurang kematian. Cemas dan gelisah anak darah itu menyaksikan keadaan pemuda itu yang semakin payah, Ia dapat merasakan suhu badannya yang kian meninggi, ia merasa seakan-akan sedang memeluk segumpal bara. Akhirnya ia tak dapat menahan perasaan khawatirnya, lari kudanya diperlambat dan akhirnya berbenti. Apalah yang mesti kulakukan sekarang pikir Nfa dengan gelisah, jelas tak mungkin ku bawa pulang ke rumah tapi di tengah jalan yang begini sunyi ke mana Aku mesti mencari tabib untuk menyembuhkan sakit tengkoh pek setelah termangu-mangu sejenak, gadis itu berpikir lebih jauh, aku memang bodoh jika ku bekal beberapa biji toa ho'awan dari rumah, pasti aku tak perlu repot-repot melakukan perjalanan cepat teringat pada obat toa ho'awan milik keluarganya Tiba-tiba gadis itu teringat pula akan obat penawar pemberian si kakek muka merah itu. Kenapa aku melupakan obat penawar pemberian kakek itu? Kembali ia berpikir, kenapa tidak ku minumkan dulu obat ini kepada engkoh pe untuk menolong jiwanya lebih dulu? Tanda tanya berpikir sampai di sini, ia coba mengawasi sekitar tempat ini, maksudnya mau mencari rumah penduduk untuk minta air putih bagi engkoh tian. Tapi lempat itu jauh dari keramaian dan tiada rumah penduduk, yang terbentang sejauh Nats memandang hanya rumput serta ladang belaka Ia melihat sebuah berukit kurang lebih 5-6 li di sebelah kiri sana, gadis yang cerdik ini segera membedal kudanya menuju ke arah bukit kecil itu. Walaupun dia tak berpengalaman dan jarang keluar rumah, namun otaknya memang encar, ia pikir di atas bukit yang tinggi itu tentu bisa memandang ke seluruh peujuru dengan lebih leluasa. Kuda merah yang ditunggangi anak darah itu adalah seekor kuda jempolan yang disebut Cihwaliu, kuda cepat berbulu merah, sekalipun mendaki bukit yang tinggi tetap te, tak menjadi alangan baginya, hanya sekejap saja 5-6 li sudah ditempuhnya. Berdiri di puncak bukit itu, si Nona dapat memandang keadaan sekitar situ dengan lebih leluasa. Dilihatnya jauh di belakang bukit sana suatu lembah yang permai dengan pepobonan yang rindang, sebuah bangunan mengintip di balik pepohonan itu, meskipun masih kelasan li jauhnya, akan tetapi kecuali bangunan itu tidak nampak lagi ada rumah penduduk yang lain. Apa boleh buat, terpaksa ia membedal kudanya menuruni bukit itu dan menuju ke arah bangunan tersebut. Kuda Cihwaliu memang kuda jempolan bukan saja dapat berlari cepat di tanah yang datar, sekalipun lari mendaki bukit atau menelusuri lereng pun kecepatannya tak berkurang, sekejap kemudian ia sudah membawa kedua orang itu sampai di depan rumah tadi. Gadis itu menurunkan pemuda yang belum sadar itu, tapi setelah mendekat di rumah itu ia jadi melenggong. Bangunan itu aneh sekali bentuknya, atap berbentuk bundar warna merah dinding, karangan terbuat dari batu putih, daun pintu juga berwarna putih, pada ambang pintu warna putih tertulis tiga huruf besar, si jinki, rumah kediaman orang mati. Bangunan tersebut memang aneh sekali, bukan saja dibangun membelakangi bukit, bentuk bangunannya mirip kuil tapi bukan kuil seperti kuburan tapi bukan kuburan, untuk sesaat gadis itu menjadi serba susah dan ragu-ragu apakah harus masuk ke sana atau tidak. Ilmu silat si Nona memang tinggi, tapi ia jarang berkelana di dunia persilatan, tentu saja tak pernah menjumpai pula bangunan seaneh ini, makanya untuk beberapa waktu gadis itu cuma berdiri tertegun. Betapa cardiknya ia menjadi bingung juga menghadapi bangunan aneh ini. Tak mungkin di dunia ini ada tempat seaneh ini, siapa yang mau memberi nama Sinjinqi untuk rumahnya. Sekalipun tempat itu adalah kuburan juga tak akan ditulis dengan kata-kata begitu. Tapi kenyataan terbentang di depan mata, mau tak mau si gadis harus mempercayai kejadian aneh ini. Selagi gadis itu berdiri tertegun, tiba-tiba pemuda yang berada dalam pelukannya gemetar keras, alisnya terkerut rapat, tampaknya sedang menahan pecenderitaan yang sangat hebat. Gadis itu tersadar dari lamunannya, ia pikir menolong orang lebih penting daripada memikirkan urusan lain, peduli amat penghuninya orang hidup atau orang mati, paling penting masuk dulu dan urusan belakang. Begitulah kalau seorang gadis sudah jatuh cinta, kekuatan cinta membuat Nefa bersedia untuk berkorban apapun juga, sekalipun gadis itu adalah seorang puteri jago kenamaan yang selalu dimanja oleh orang tuanya, tapi dorongan cinta membuat dia melupakan segala galanya, laka akan marah bahaya yang mungkin akan mengancam jiwanya. Tanpa berpikir panjang ia lantas menerobos ke dalam bangunan aneh yang bernama kediaman orang mati itu. Ia membiarkan kudanya makan rumput di kaki bukit dengan bebas, sambil menggigit bibir ia pondong Tianpek yang tak sadar itu dan mendekati pintu, serunya dengan suara lantang, adakah orang di dalam dia ulangi teriakan tersebut sampai beberapa kali, suaranya berkumandang jauh, namun tiada seorang pun yang menjawab. Akhirnya ia memberanikan diri dan mendepak daun pintu warna putih itu yang segera terbuka. Di balik pintu adalah sebuah halaman kecil bunga beraneka warna tumbuh dengan segarnya dalam halaman itu, suasana hening sepi, keheningan yang menimbulkan rasa seram. Sebuah jalan setapak beralas batuk putih membentang lurus ke depan menghubungkan rumah berloteng kecil berwarna merah tadi, pintu loteng tertutup rapat seolah-olah menyimpan teka-teki yang mistenus di dalamnya. Jangankan seorang nona cilik berusia 6-17 yang tak pernah keluar rumah, sekalipun seorang jago kawakan yang berpengalaman luas pun akan berdidik berada di tempat begini. Tapi nona itu sama sekali tak gentar, sambil memondong Tian Pek yang tak sadarkan diri, selangkah demi selangkah ia menghampiri bangunan loteng yang serba misterius itu. Pintu loteng itu pun terbuat dari kayu putih pintunya tertutup rapat, di atas pintu ada tulisan pula yang berbunyi, kediaman orang mati, orang hidup dilarang masuk, Hei, orang mati! Ada orang hidup datang berkunjung teriak nona itu. Yaok-yaok kuk-kuk bunyi burung aneh menggema memecah kesunyian, seekor burung terbang melintasi atap loteng dan melayang ke belakang bukit. Hampir saja gadis itu menjerit kaget, jantung berdebar keras, selang sesaat belum nampak juga bayangan orang. Akhirnya gadis itu mendepak pelahan pintu loteng. Pintu itu tidak terkunci dan segera terpentang lebar, di balik pintu adalah sebuah ruang kecil yang longgar. Perabot dalam ruangan itu amat sederhana, tapi lantainya bersih sekali tidak perlu ditanya lagi, semua ini pastilah hasil pekerjaan si orang mati itu. Gadis itu tambah waspada, matanya terbelalak dan siap menghadapi segala kemungkinan. Tepat di tengah ruangan ada sebuah meja panjang yang juga terbuat dari kayu putih, dua buah kursi terletak di kedua sisi meja. Tampaknya baik pintu, jendela serta bahan bangunan lain yang ada di sini semua terbuat dari sejenis kayu yang sama, tidak dicat atau dipelitur sehingga terciptalah semacam bau yang khas. Bau itu mengingatkan orang pada bau yang terdapat di toko peti mati. Sekali lagi gadis itu memeriksa setiap sudut ruangan dengan seksama, setelah yakin di sekitar sana tak ada yang mencurigakan, baru ia membaringkan Tian Peek di atas kursi, sebab tangannya mulai terasa kesemutan dan pegal. Setelah menaruh pemuda itu di atas kursi, nona itu mengembus napas lega, pikirnya, tempat ini dinamakan kediaman orang mati, kenapa tidak terlihat seorang mati pun kembali. Dia awasi sekeliling ruangan itu. Kebetulan angin berembus mengibarkan kain tirai di dinding bagian tengah, tampaklah di balik kain tirai terdapat sebuah ruangan lagi dan entah apa isi ruangan itu. Karena itu rasa ingin tahu, si nona memberanikan diri mendekati tempat itu dan menyingkap tirai tadi, maka tampaklah sebuah meja semah yang teraturati di sana, di atas meja semah yang berdiri sebuah papan kecil yang juga terbuat dari kayu putih, empat sisinya diukir secara indah, sedang di tengah papan kecil itu terukir beberapa patah kata, tempat abu injengpek, kolek kiam tian tai hiap, tian intian hampir saja nona itu berseru kaget, dia masih ingat ketika engkau tian dirawat di rumahnya tempoh hari, tiba-tiba paman luim loncat masuk ke dalam kamar ketika anak muda itu sedang bercerita asal-usulnya, waktu itu paman luim mencengkeram tangan engkau tian sambil bertanya, apa hubunganmu dengan tian intian tanda tanya dan kini di kediaman orang mati muncul pula meja abu tian intian, jangan-jangan antara engkau tian dengan tian intian memang mempunyai hubungan yang erat? Kiranya tak perlu dijelaskan lagi siapa anak darah ini, ialah tian wanji adanya. Rupanya gadis ini diam-diam jatuh cinta pada tian pek, setelah kembali ke kamarnya akibat dibuat mendongkol karena tian pek bersikap mesra terhadap hoan soh ing, kemudian ia dengar tian pek telah mengejar sin liu liat tantan ken li, ia menjadi khawatir, maka diam-diam ia kabur dan rumahnya dengan membawa ci hoa liu, kuda merah mestika miehik ayahnya. Walaupun ia berasal dari keluarga cendekia dan sejak kecil disayang orang tuanya dan memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi belum pernah melakukan perjalanan di dunia kargo, selain itu ia pun tak tahu kemana perginya tian pek, untunglah secara kebetulan ia berhasil menemukan tian pek di kota Hiliongtin. Waktu itu dia sedang bersantap di atas loteng, sedang tian pek di bawah, maka kedua orang tidak saling bertemu. Setelah terjadi ribut-ribut barulah Wan Jim Longo ke bawah. Betapa gembiranya nona itu setelah mengetahui salah seorang di antaranya adalah tian pek, ia lihat betapa gagahnya anak muda itu menghadapi kerubutan belasan orang dengan pedang hijaunya. Karena tak ingin mengganggu orang yang berkelahi, gadis itu tidak lantas unjuk diri, baru setelah tian pek terluka karena beradu kekuatan dengan hiat yang HWLiong dan kakek itu hendak mencelakai jiwa anak muda itu, cepat ia turun tangan menyelamatkan tian pek dengan menyambitkan cambuk kodanya. Dan kini tanpa disengaja pula sampailah mereka di si jinki, sempat pula menyaksikan meja abu tian intian, ia makin yakin kalau antara tian pek dengan tian intian pasti mempunyai hubungan yang erat, sudah tentu hal ini membuatnya prihatin. Boleh dibilang gadis itu sudah lupa maksudnya hendak mencari air untuk minum obat tengkoh tian, perhatiannya kini tercurahkan pada meja abu itu. Meja abu itu sangat bersih, ada sesajian buah-buahan dan bunga yang teratur dengan rapi di atas meja, hiolo dengan sisa abu dupa terletak di tengah meja ini menandakan kalau selalu ada orang bersembah yang di situ secara teratur. Di depan meja abu sana terdapat sebuah jalan samping yang luasnya lima kaki, di samping kiri, kanan jalan serambi itu terdapat kamar tidur, pintu kamar terbuat pula dari kayu putih. Pada pintu kamar sebelah kiri tertempel secara kertas putih yang bertuliskan, Hoat Si Jin, sedangkan di pintu kamar sebelah kanan tertempel kertas dengan tulisan Si Hoat Jin. Selain itu, di samping kanan kiri pintu masing-masing tertempel pula sebuah lian dengan kertas warna putih, lian itu ketuliskan, utang budi tak dapat membalas, lebih baik mati daripada hidup. Sedang lian yang lain bertulisan, punya dendam tidak menuntut balas, malu untuk hidup. Selanjutnya tepat di atas pintu tertulis kata-kata yais berbunyi, membeslas dendam dan membayar budi. Sekarang Wan Ji dapat merabah duduknya persoalan, jelas Si Jin Ki, kediaman orang mati, bukanlah dihuni oleh orang mati sungguh-sungguh melainkan orang hidup yang berhutang budi kepada Tian Tai Biap, karena tak mampu membalaskan dendam bagi kematian Tian Tai Hiap, mereka lantas menganggap diri sendiri sebagai orang yang sudah mati. Ia menjadi heran macam apakah manusia yang bernama Hoat Si Jin, orang mati hidup, dan Si Hoat Jin, orang hidup mati, itu? Dia mendekati kamar sebelah kiri dan mendorong pintu hingga terbuka, ia lihat isi ruangan itu sederhana sekali, kecuali sebuah meja dan sebuah kursi tiada perabot lain, juga tidak nampak pembaringan sebagai layaknya sebuah kamar tidur, hanya di sudut ruangan sana ada sebuah peti mati. Peti mati itu juga terbuat dari kayu putih dan tertutup rapat sekali, lama Wan Ji mengamati ruangan tersebut, karena tak menemukan sesuatu akhirnya gadis itu mengundurkan diri dan masuk ke kamar sebelah kanan. Apa yang dilihat di kamar kanan ini sama sekali tak berbeda dengan keadaan di kamar sebelah kiri, kecuali sebuah meja dan kursi, juga cuma terdapat sebuah peti mati. Mau tak mau mengkirik? Juga Wan Ji jantungnya berdebar keras. Bangunan sebesar ini sama sekali tiada penghuninya dan di dalam kamar kecuali dua peti mati besar tidak nampak benda lain, ditambah pula gedung itu dinamakan kediamun orang mati, suatu nama yang menimbulkan rasa ngeri bagi yang mendengarkan, tidaklah heran kalau gadis cilik itu jadi ketakutan. Sampai sekian lamanya ia berdiri termangu-mangu di depan kamar itu, ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Duk mendadak terdengar suara keras di luar ruangan, Wan Ji terperanjat dan hampir saja menjerit, cepat telapak tangan kiri siap melindungi dada, sementara telapak tangan kanan siap menghadapi serangan musuh, cepat ia melayang keluar kamar itu. Ia libat Tian Pek sudah terjungkal dari kursi dan terkapar di lantai, tanpa berpikir Wan Ji melayang ke samping anak muda itu dan memeriksanya dilihatnya muka Tian Pek tetap merah membara, napasnya kini semakin lemah hingga hampir tak terdengar, dahinya berkerut dan darah meleleh keluar dan ujung bibirnya. Wan Ji amat terperanjat, cepat ia periksa tubuh anak muda itu, tapi tidak menemukan sesuatu tanda luka baru, anak darah itu baru menyadari akan keteledoran sendiri. Tentulah anak muda itu terguling dari kursinya sewaktu ia melakukan penggeledahan ke dalam kamar tadi, diam-diam ia memaki ketidak becusan sendiri urusan yang penting tidak dibereskan dulu, sebaliknya mengurus sehal tetek bengek. Cepat ia angkat anak muda itu ke atas kursi, kemudian ia keluarkan pil bijau pemberian kakek muka merah itu, karena tidak menemukan air matang. Akhirnya gadis itu mengunyah obat tersebut di mulutnya sendiri, kemudian dengan bibir menempel bibir, pelahan ia meloloh obat yang telah hancur itu ke mulut tianpek. Maklum, usia Wan Ji masih amat muda, hatinya masih suci bersih dan pengetahuannya mengenai hubungan antara lelaki dan perempuan masih sangat minim, ia tak tahu kalau perbuatan mesah itu pantang dilakukan oleh anak darah seperti dia, melainkan hanya suami istri yang boleh berbuat begitu. Selain itu, karena dia terlalu mencintai tianpek, dalam keadaan terpaksa tanpa pikir ia meloloh anak muda itu dengan obat yang telah bercampur dengan air liurnya. Malahan di akuatir rengkoh tian tercintanya tak dapat menelan hancuran obat itu karena masih pingsan, maka dengan mengerahkan hawa murninya, dia lantas menguruti dada anak muda itu. Ketika tangannya meraba dada tianpek, mendadak Wan Ji merasa seperti menyentuh sebuah benda gadis itu heran, benda apa yang berada di dalam baju pemuda itu? Karena rasa ingin tahu dirabahnya dada tianpek dan mengeluarkan benda itu, kiranya benda itu adalah sejilid kitab yang bersampul warna-warni. Melihat kitab yaak indah itu Han Ji tertawa geli, pikirnya, engkoh tian masih seperti anak kecil saja, sudah jejaka masih suka baka buku komik begini tanpa sengaja Wan Ji membalik-balik halaman kitab itu. Tapi apa yang dia lihat? Ternyata gambar gadis bugil melulu dengan puse yang menghiurkan. Ah, berengsek kau Wan Ji menggerutu dengan muka merah karena jengah, ia lupa bahwa tianpek belum lagi sedar, segera ia lemparkan buku itu ke atas dada tianpek. Biluk, buku itu terjatuh ke lantai. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang membentak, siapa yang berani memasuki kediaman orang mati berbareng dengan bentakan tersebut, sesosok bayangan menerjang masuk ke dalam ruangan dengan cepat luar biasa. Belum lagi Wan Ji sempat membalik tubuh, tahu-tahu segulung angin pukulan yang dahsyat menerjang tiba dari belakang. Wan Ji kuatir pukulan dahsyat itu melukai tianpek yang pingsan, ia tidak menghindar atau berkelit dengan gerakan cucuan Im Yang, memutar balik Im dan Yang, sambil berputar kedua telapak tangan terus didorong ke depan untuk menyambut ancaman tadi. Ah, rupanya si Yau In Kong, suon penolong kecil seru penyerang itu. Tak kalah Wan Ji putar badan, orang itu sempat melihat wajah tianpek dengan jelas, maka ia berseru kaget dan lekas-lekas hendak menarik kembali pukulannya. Tapi sayang agak terlambat belang benturan keras terjadi, Wan Ji merasakan sekujir badannya bergetar keras, lengannya kaku kesemutan. Hebat benar tenaga pukulan orang ini pikir Wan Ji dengan terperanjat pendatang adalah dua orang aneh yang berpakaian belacu putih dengan ikat pinggang talirami, mukanya pucat menyeramkan tanpa emosi dan kaku seperti orang mati, mereka berdiri di kiri kanan depan Wan Ji, gerak-gerik mereka persis seperti mayat hidup. Kedua orang aneh itu memancarkan sorot mati yang tajam, mereka mengamati mulai dari Wan Ji, lalu ralih ke wajah tianpek, kemudian dari wajah tianpek, beralih kembali pada wajah si nona Wanja. Kawatir kalau kedua orang aneh itu bermaksud jahat terhadap tianpek, maka walaupun tahu ilmu silat sendiri bukan tandingan lawan, tapi demi melindungi keselamatan pemuda itu diam-diam diakerahkan tenaga dalamnya dan siap-siaga. Gadis itu sudah bertekad bila kedua orang aneh itu menunjukkan suatu gerakan yang tidak menguntungkan tianpek, maka dia akan melakukan serangan balasan dengan segenap kekuatannya. Air, cukup parah luka yang diderita siowinkong terdengar manusia aneh yang berdiri di sebelah kiri itu berseru, entah ditujukan kepada siapa perkataannya itu? Oleh karena itulah kita tak boleh mati sambung manusia aneh yang berada di sebelah kanan hidup kita di dunia ini masih banyak gunanya diam-diam Wan Ji merasa heran, kedua orang aneh itu seperti sedang bicara sendiri, akan tetapi sinar matanya tertujuk kepada dirinya dan engkoh tian, sungguh aneh dan apa maksudnya? Perempuan cilik, apakah kau yang meiukai siowinkong tiba-tiba orang aneh sebelah kiri menegur dengan bengis Wan Ji balas bertanfaat siapa kalian? Untuk apa aku meluka yang koh tian tanda tanya? Ciat mendadak manusia aneh yang sebelah kanan membentak keras terus melayang ke atas tangan kirinya dikebaskan menyingkirkan Wan Ji, sementara tubuhnya langsung nubruk tianpek yang masih tak sadar. Hi, apa yang hendak kau lakukan teriak Wan Ji kuatir, ia takut orang aneh itu meiukai pujaan hatinya sambil membentak, tangan kanannya menangkis lengan manusia aneh itu dengan gerak klek poat siankun, menyingkirkan rintangan sekuatnya. Karena kuatir, serangan tersebut dilancarkan Wan Ji dengan mengerahkan segenap tenaganya, jangankan lengan manusia, sekalipun baja juga akan dengkok. Tapi misalkan hadapi tenaga pukulan Wan Ji yang dahsyat itu, manusia aneh itu seperti tidak menggubris atau memandang sekejap pun, ia tetap melayang ke depan tianpek. Tok dengan telak pukulan Wan Ji itu mengenai lengan kiri manusia aneh itu, ia merasa telapak tangan sendiri seakan-akan menghantam baja yang sangat kuat, separoh badan sendiri menjadi kesemutan, tangan pun sakit luar biasa, ia tergetar mundur lima enam langkah. Dalam pada itu manusia aneh tadi sudah menubruk tiba di depan tianpek, telapak tangannya yang besar dan berbulu segera dirempangkan lebar-lebar terus menekan ulu hati anak muda itu. Betapa kaget dan kuatir Wan Ji, ia berteriak, Siluman tua, kalau kau berani menyentuh pengkoh tian, nonamu akan beradu jiwa dengankah sambil membentak? Kedua tangan lantas didorong ke depan dengan jurus Wi-ing Jutkok, burung kenari keluar sarang, dia menghantam dengan sekuat tenaganya. Nona cilik jangan sembrono tanda seru bentak manusia aneh yang lain, sebelah tangannya terus bergerak dan membuat Wan Ji teralang oleh selapis dinding tenaga pukulan yang tak kelihatan, kontan tubuh nona itu terpental balik dan belang, puhubungnya membentur dinding dengan keras. Wan Ji merasakan padangannya menjadi gelap, hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri, cepat dia himpun hawa murninya dan mengatur pernapasan. Ketika ia membuka matanya kembali, terlihat telapak tangan manusia aneh yang pertama tadi sudah ditempelkan di jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Tian Pek. Mia Bun Hiat merupakan jalan darah kematian di tubuh manusia, apabila orang aneh itu memencet tempat penting tersebut, miscaya Tian Pek akan mati konyol. Wan Ji menjadi khawatir bercampur panik, tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Tapi setelah diperhatikan dengan lebih seksama, legalah gadis itu, rupanya orang aneh itu tidak bermaksud mencelakai Tian Pek, melainkan sedang menggunakan tenaga dalamnya untuk mengurut jalan darahnya. Selang sejenak, warna merah membara yang menghiasi wajah Tian Pek tadi sudah jauh berkurang, malahan pelahan sedang membuka matanya. Buset aku malah mengira dia akan mencelakai jiwa engkoh Tian, demikian pikir Wan Ji, dia lantas bersandar di dinding dan menggunakan kesempatan itu untuk mengatur pernafasannya orang aneh yang kedua juga telah menghampiri Tian Pek. Tiba-tiba ia tertegun, sorot matanya tertuju pada kitab berwarna-warni yang tergeletak di bawah kaki anak muda itu. Cepat dipungutnya kitab tersebut, setelah dipandang sekejap ia menjeret kaget, ha, sohkut siowhun Tian Hut it kip. Kak, coba lihat sambil berseru kaget ia memandang ke arah kakaknya, tapi ketika dilihatnya orang aneh itu sedang mengurut jalan darah Tian Pek dengan sepenuh tenaga, malahan uap tipis mengepul keluar dari ubun-ubunnya, kata-kata yang akan diutarakan cepat ditelan kembali. Tapi pada wajahnya yang kaku dingin itu jelas kelihatan nosinya yang sukar ditahan, sinar matanya berkilat, sampai kedua tangan yang memegang kitab itu pun gemetar. Wan Ji yang sedang atur pernafasan sambil bersandar dinding juga terperanjat ketika didengarnya orang aneh itu meneriakan nama sohhun siowkut Tian Hut it kip, ia pernah menceng dengar nama kitab itu waktu ayahnya bercakap-cakap dengan para jago anak buahnya. Datau kitab tersebut merupakan hasil karya Chiyah Gan Longkun, seorang tokoh aneh yang hidup 200 tahun yang lalu, kitab itu terkenal sebagai kitab paling aneh di kolong langit ini, barang siapa berhasil mendapatkan kitab tersebut dan mempelajari isinya, maka ilmu silatnya akan merajai dunia Kang Onuk. Tapi sekarang Wan Ji jadi sangsi, masakah begini isi kitab yang dikatakan kitab sakti luar biasa itu? Masakah gambar perempuan bugil dengan puse yang merangsang itu merupakan rahasia pelajaran ilmu silat yang maha hebat? Sambil berpikir nona itu pun mengawasi gerak-gerik manusia aneh itu. Dengan tangan gemetar orang itu sedang membalik-balik halaman kitab, makin jauh ia membaca kitab itu, air mukanya semakin aneh, sebentar berkerut kening, kemudian bibirnya mencibir, lalu sinar matanya mencorong terang, lain saat mukanya yang pucat seperti mayat berubah juga dan bersemung kemerah-merahan. Sejenak kemudian sekujur tubuhnya mulai gemetar keras, agaknya orang aneh itu pun tak mampu cemuasai gejolak perasaannya, akhirnya dia pejamkan matanya, di pihak lain, kabut tipis yang menguap dari ubun-ubun manusia aneh yang sedang mengobati Tian Peek, itu Tian Lama Tian bertambah tebal, akhirnya kabut bergerombol di atas ubun-ubunnya dan menciptakan tiga kuntum cendawan putih, dipandang dari kejauhan ketiga gumpalan kabut tersebut mirip tiga kuntum bunga teratai putih. Wan Ji makin terbelalak matanya, sebentar ia memandang manusia aneh yang sedang membaca Sohun Siao Kut Pip Kip, lain saat ia memandang orang aneh yang sedang mengobati Tian Peek, ia terperanjat menyaksikan menggumpalnya uap di atas kepala orang itu menjadi tiga kuntum bunga teratai putih yang aneh itu, dia tahu inilah tandanya seorang mempunyai tenaga dalam yang sempurna, inilah ilmu wekang yang disebut Sem Hoa Cip Teng, tiga bunga menghimpun di atas kepala tiba-tiba ia merasa ada sorot metu yang tajam sedang menatap padanya, cepat ia berpaling, tempaklah manusia aneh yang membaca Soh Kut Siao Hun Tian Hut Pip tadi sedang memandangnya dengan sikap yang aneh. Padahal metu orang itu telah dipejamkan untuk mengatasi gejolak perasaannya, tapi kini telah membuka mata pula. Muka orang itu sudah mekerbah menjadi merah membara, sekujur badannya gernetar keras, dengan melotot orang itu mengawasi dada serta bagian perutnya, bahkan selangkah demi selangkah menghampirinya. Wanji masih polos dan belum tahu urusan, mimpi pun ia tak menyangka bahwa tanda itu menunjukkan seorang lelaki yang sedang terangsang nafsu berahinya dan ingin mencari sasaran pelampiasan nafsunya, dia mengira orang itu sudah gila dan hendak membunuhnya. Manusia aneh itu sebenarnya fad terhitung seorang tokoh kosen yang mempunyai tenaga dalam yang serpurna, baik ilmu silat yang sudah terlatih puluhan tahun maupun kekuatan batinnya boleh dikatakan sudah tergolong. Golong top, siapa tahu ia pun tak sanggup mempertahankan diri oleh daya rangsangan yang dibacanya dari kitab Sohun Siawakut tersebut, kekuatan batin yang diakinkan selama puluhan tahun tidak mampu lagi membendung rangsangan nafsu berahi yang berkobar dengan dasyat nefa apalagi melihat lawan jenis berada di depannya, rangsangan nafsu semakin bergelora dengan hebat. Ia menjadi lupa daratan, lupa akan nama baik serta kedudukannya sendiri, lupa kalau di situ masih hadir saudaranya dan putetat cuan penolongnya. Kini nafsu berahi yang membarat telah menguasai seluruh jalan pikirannya, bagaikan harimau lapar yang menemukan anak domba, dengan buah sia menerkam mangsanya. Wanji menjerit kaget, cepat dia himpun ewekangnya pada kedua telapak tangan, dengan jurus pi bun siakek, tutup pintu menolak tamu, ia hantam dada manusia aneh yang sudah kalap itu. Beluk manusia aneh itu sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, dengan telak pukulan dasyat si nona mengenai sasarannya. Pukulan wanji ini sedikitnya berkekuatan beberapa ratus kati, sekalipun batu karang yang keras pun akan terhajar hancur bila terlanggar pukulannya. Tak tersangka manusia aneh itu hanya bergeliat sedikit. Ia tetap menerjang ke depan, kedua tangan terpentang terus menubruk si nona. Wanji tak mampu berkelit lagi, tubuhnya dirangkul dengan kencangnya, begitu erat hingga seperti jepitan besi, daya tekan di dadanya membuatnya hampir tak dapat bernafas, saking cemas karena tidak sanggup melawan lagi, akhirnya ia jatuh pingsan. Manusia aneh yang dirangsang oleh napsu berahi semakin kalap, sesudah berhasil memeluk mangsanya, ia mulai menarik pakaian Wanji sambil mengeluarkan dengusan napas yang kehasan, haos akan pelampisan napsu. Dalam waktu singkat pakaian yang dikenakan anak darah itu sudah terkoyak oleh jari tangannya yang kuat bagaikan cakar baja, tubuh Wanji mulai telanjang, anggota badannya yang terlarang pun terdentang di depan mata. Sementara itu dengus napas manusia aneh itu semakin memburung, mukanya makin merah membarah dan beringas mengerikan, tampaknya Wanji sukar terhindar dari nasib buruk, sebentar lagi kesuciannya pasti akan ternoda oleh orang itu. Untunglah pada saat gawat itu terdengar orang membentak, secepat kilat manusia aneh yang sedang menyembuhkan luka Tianpek itu menerjang tiba, secepat kilat ia tutup cincuhiat di punggung rekannya. Kontan manusia aneh yang merangkul Wanji itu roboh terkulai tidak sampai di situ saja, serem tak orang itu menutup pula jalan darah Tian Tianhiyat, Leng Taihiyat serta Sembunhiyat, tiga hiat sepanting di tubuh saudaranya, habis itu ia mengangkatnya ke kamar tidur sebelah kiri dan melemparkannya ke dalam peti mati di situ. Kemudian dengan gerak cepat ia pun membawa Wanji ke kamar lain dan dimasukkan ke dalam peti mati yang serupa. Sehabis menyingkirkan kedua orang itu barulah dia pungut kitab Tianhut Yitkip tadi serta disimpan dalam bajunya, kini keadaan seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, lalu dia melanjutkan mengurut jalan darah penting di badan Tianpek. Sejenak kemudian, pelahan anak muda itu siuman kembali. Begitu membuka matanya, pertama yang terlihat oleh Tianpek adalah manusia aneh seperti setan iblis ini, seketika ia melenggong. Tian Xiao Hiap, masih kenal padaku orang aneh itu lantas menegur. Segera Tianpek, teringat kembali pada kedua orang manusia aneh yang pernah dijumpainya di hutan Selong sana serta gagal membunuh diri dengan membenturkan kepala pada pohon itu. Bagaimana caranya aku bisa sampai di sini? Tanyanya kemudian dengan bingung. Dan di mana rekanmu itu manusia aneh itu menggeleng? Jawabnya rekanku sedang keluar dan belum pulang. Mengenai bagaimana caranya kau bisa sampai di sini? Hal ini harus ditanyakan kepada dirimu sendiri. Bertanya kepada diriku sendiri. Tianpek menjadi bingung pula lapat-lapat. Dia masih ingat bagaimana dirinya beraduk kukulan dengan seorang kakek muka merah di suatu kota. Kemudian ia tak sadarkan diri karena tak kuat menahan hawa panas yang menyengat tubuhnya. Mengapa sekarang dirinya bisa berada di kamar manusia aneh ini?